Laring-laris di tahun 2016, kalau nggak salah teman-teman ya. Sekarang gue bakalan mas... Bentar cowo, itu apaan ya? Oh bukan, bukan. Itu cuma pintu doang. Gue udah ngalu aja. Belum juga masuk, gue udah ngalu teman-teman. Oke ya. Kita coba mulai dari arah sini teman-teman. Bentar cowo. Bentar guys, slow dulu ya. Si Gijon tadi lupa men, padahal di sini ada rumah Ustadz di belakang gue ya. Eh di belakang sini ada rumah Ustadz. Dimana konon katanya rumah Ustadz itu juga cukup angker cuy. Tapi gue mau coba masuk dulu baru nanti ke rumah Ustadz ya. Oke teman-teman. Yo buat teman-teman yang baru gabung, tolong kalian bantu share, bantu tap-tap layarnya cuy. Gila men, ini penampakan rumahnya. Apakah penerangannya udah cukup atau belum? Apakah penerangannya udah cukup atau belum cuy? Oke lah kita mulai dari sini ya. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman Tiktoker. Persiapkan mental kalian. Are you ready? Oke cuy, sekarang gue lagi berada di salah satu rumah pengabdi setan yang ada di Pangalengan, teman-teman. Dan konon katanya rumah ini dulu pernah, bukan konon sih, faktanya rumah ini dulu pernah dipakai syuting film pengabdi setan. Dimana film pengabdi setan itu merupakan salah satu film paling laris di tahun 2016-an, teman-teman. Wow, udah ada suara aja. Dan kenapa film tersebut diambil di rumah ini? Konon katanya dulu ada kejadian aneh di rumah ini atau pada jaman Belanda dulu, men. Konon katanya dulu ada pembantu di sini yang, apa ya, aduh gue lupa lagi. Jadi majikannya itu seorang menir-menir Belanda sama noni-noni Belanda. Dan pembantunya itu orang Indonesia, men. Dan konon katanya dia meninggal disiram oleh air panas di rumah ini. Entah bener atau enggak ceritanya, makanya gue datang ke sini buat buktiin mitosnya cuy. Oke lah, gak usah lama-lama sekarang gue masuk cuy. TTM official passwordnya. Biar tambah nyaman, teman-teman. TTM official passwordnya cuy. Gue minta passwordnya teman-teman. Gila, men. Walaupun tempat ini dipakai tempat wisata, men. Tapi tidak mengurangi rasa horornya cuy. Ini tempat wisata horor ya. Yang ada di kota Pangalengan. Jadi kalian jangan kaget ketika kalian menemukan properti-properti di sini, men. Memang di sini banyak sekali properti yang bisa mengagetkan kita. Itu sengaja dipasang karena ini salah satu rumah wisata horor, teman-teman. Oke. Sebelum gue masuk, gue mau coba tantang dulu sedikit ya. Dan supaya gue dibilang sopan, gue ketop dulu ya. Supaya gue dibilang sopan, gue ketop dulu ya. Permisi. Permisi. Paket. Paket kain kapan sama kapasnya sudah datang. Buat teman-teman pocong sama kuntilanak. Kalau memang ada, silahkan ambil. Silahkan masuk, Bang. Oke. Ketika gue masuk, gue menemukan pesona. Pesona. Dari. Dari kehororan itu foto cuy. Baru aja gue masuk cuy. Gue lihat foto.